Ini bekas pelepah ya Bekas pelepah ini harus menyatu seperti ini Setelah semuanya ini rapat Baru kita lakukan pengikatan menggunakan plastik es Ini kemudian langsung ini kita sisipkan Dan kita ikat, kita tarik Ulangi sekali lagi Kita masukkan Saya itu mau tanya Kok bisa sih nanam singkong Panennya itu bisa 50 kilo sampai 1 kintal Itu rahasianya gimana itu cara menanamnya? Kalau tanam singkong Supaya hasilnya itu lebat ya Memiliki umbi yang banyak dan berbobot Itu sangat mudah sekali Kita dapat melakukan dengan cara sistem Okulasi sambung pucuk Hasil yang pertama itu bisa 30 kilo dulu Terus penanaman yang kedua Ini nanti bisa sampai 50 kilo Dan nanti yang ketiga Ini bisa sampai 1 kintal Wow Nah ini Sebetulnya sangat mudah sekali Tapi yang paling sulit ini Biasanya bagaimana cara kita itu Menanam singkong Udah Umbinya itu banyak Berbobot Tapi memiliki cita rasa yang renyah Jadi ketika direbus atau digoreng gitu ya Memiliki aroma yang sangat menggoda Terus terhindar dari rasa langu dan rasa pahit Nah ini yang jarang sekali diperhatikan oleh kebanyakan orang Para pembudidaya menanam singkong Mereka hanya mengarah Umbi banyak Hasil yang melimpah gitu ya Hasil melimpah Sedangkan kualitas supernya Rasanya tidak begitu dipikirkan Nah untuk caranya agar Singkong ini memuaskan hasilnya ya Dari segi kualitas dan juga kuantitasnya Itu apakah ada tips-tips tertentu? Ya betul sekali Jadi supaya nanti memiliki umbi yang banyak Juga berbobot Yang pertama itu paling dominan Itu adalah media tanam Jadi media tanam itu dari awal menanam Hingga panen itu tidak boleh terjadi Adanya faktor pemadatan Itu rahasia pertamanya Dan banyak sekali yang dilakukan oleh orang Menanam singkong ini Paling baru mungkin berusia Dua atau tiga bulan Tanahnya sudah memadat Nah ini yang menjadi faktor utama Umbi singkong itu jadi kerdil Nah lalu yang kedua Jika kita menanam bibit singkong Dan kemudian jauhkan juga dari pohon yang besar Seperti pohon jati Pohon mauni itu pahit loh rasanya Jadi kita harus Betul-betul kalau mau Budidaya tanam singkong ini Lahannya itu harus betul-betul dikhususkan Steril ya harus steril Betul harus steril Itu nanti akan dapat menghasilkan Umbi yang sangat super Dan menghasilkan umbi terbaik tentunya Kita bisa menggunakan bibit ini Dari ukuran 30 cm hingga 80 cm Terus kemudian kita pilih entres Kita cari entres itu yang berkualitas Dengan jenis singkong yang besar ya Umpamanya singkong yang bawah ini Kita menggunakan singkong roti Atau mungkin singkong keju Yang diatasnya ini kita okulasi Menggunakan singkong karet Nah singkong karet itu kan besar-besar ya Bahkan sampai sebetis-betis Ini harus kita buang Karena nanti ini akan terjadi penguapan Jadi bekas pelepahnya ini harus Kita bersihkan terlebih dahulu Kita sisakan di bagian atas Baru nanti kita lakukan Sistem penyambungan Ini cara pertama itu Kita harus berfokus terhadap Mata tunas Bekas pelepah ini ya Atau calon tumbuhnya mata tunas Jadi kita cari Dia yang rapat seperti ini Jangan yang agak jarang seperti ini ya Carinya agak berdekatan Lalu kita lakukan penyayatan Seperti ini Dan kemudian Diruncingkan ya Diruncingkan ke kanan dan ke kiri Nah seperti ini ya Ini kan ada bekas pelepah ya Jadi bekas pelepah ini Dia harus menyatu dengan Bekas pelepah yang ada di bagian bawah Nah karena biasanya di bagian bawah ini Dia mengalami kadar airnya ini Ketika habis masa panen itu kan Mengalami berkurang dehydrasi Maka harus dipangkas dulu Karena ini sudah saya pangkas Jadi saya sudah tinggal menyambungkan Ini langsung kita lakukan Sebuah penyayatan Di bagian atas Boleh nomor Urutan paling atas Atau nomor 2 ya Nah ini kita langsung lakukan Seperti ini Jangan sampai nanti Ini terputus semuanya Karena nanti ini akan kita Satukan kembali Dengan Itu Bekas pelepah Ya jadi nanti akan kita Bungkus menggunakan plastik Nah seperti ini ya Pergunakan pisaunya ini Yang tajam Atau kalau tidak Menggunakan cutter Nah setelah itu Baru kita masukkan Entres tersebut Ini bekas pelepah ya Bekas pelepah Ini harus menyatu Seperti ini Setelah semuanya ini rapat Baru kita lakukan Pengikatan Menggunakan Plastik es Karena plastik es ini Dia akan Lebih kuat Jadi Akan lebih kuat ini Jika dibanding Dengan plastik Plastik-plastik yang tipis Semacam kayak Untuk bakar roti Itu kan kurang kuat itu ya Ini harus betul-betul kuat Dan tidak boleh goyang Nah maka harus diperhatikan Cara pengikatannya Seperti ini Nah Oke ya Seperti ini Betul-betul kuat ya Harus betul-betul kuat Kalau tidak kuat Nanti dia Akan mati Akan mengalami Kelayuan Nah Setelah seperti ini Kemudian langsung Ini kita sisipkan Dan kita Ikat Kita tarik Ulangi sekali lagi Kita masukkan Kita sisipkan Dan kita tarik Seperti ini ya Nah ini yang harus dilakukan Nah kemudian Setelah seperti ini Biarkan Taruh di tempat yang lembab Kemudian Lakukan penyiraman Di bagian bawah Di sekitar Jadi ini belum penanaman gitu ya Belum Jadi kita biarkan Terlebih dahulu Kurang lebih Selama dua minggu Baru setelah itu Setelah Sudah dipastikan Nanti Pecah mata tunas Baru nanti Kita lakukan Sistem penanaman Kayak gitu Nah kalau misalkan Nah kalau misalkan nih Saya ini kan udah terlanjur Kemarin baru Baru nanam ya Sekitar Satu bulanan lah Nah kalau misalkan Yang sudah ditanam Terus kemudian Baru kita lakukan Penyambungan Pucuk ini Apakah bisa Saya rasa bisa Saya rasa bisa juga Tapi nanti Risikonya itu ketika kita Sudah tanam Lebih awal Kemudian baru kita Lakukan penyambungan Maka biasanya kan Apalagi Tanamnya sudah Lebih dari Satu minggu ya Akar itu nanti Ketika kita Menyambung ini Maka bagian bawah Akan banyak yang terputus Otomatis Karena akar ini Nanti akan update Menjadi umbi Akhirnya nanti Umbinya jadi Malah sedikit Itu alasannya Kenapa Kita Kita harus Jika mau Niatnya itu Okulasi Agar dapat Menghasilkan Umbi yang banyak itu Ya kita melakukannya Di Di awal Ya sebelum kita Menanam itu Kita harus menyambung Terlebih dahulu Lagi juga Menyambung seperti ini Harus ekstra Hati-hati Karena ini sangat Risikan sekali Susah sekali Untuk tumbuh Kalau tidak fokus Antara bekas pelepah Ketemu dengan bekas Tapi kalau Yang baik itu Pengerjaannya itu Pada saat Sore hari Atau malam hari Supaya nanti Dia ini tidak Keburu layu Entresnya Nah itu Trik rahasianya Cara Tanam singkong Agar dapat Menghasilkan Buah yang lebat Berkualitas Berkualitas Rasanya Renyah Super Tidak pahit Dan tidak langung Saya rasa cukup Paham sekali ya Ini sangat Ilmu yang baru Sangat baru Buat saya Walaupun Mungkin teman-teman Yang sudah tahu Bisa tulis di kolom Komentar ya Mungkin barangkali Punya trik-trik Tersendiri Ketika Menghasilkan Buah singkong Yang lebat Tidak 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 Tidak